Intro Selamat pagi teman-teman semuanya Selamat datang di podcast MBKM Masyarakat bertanya kami menjawab Nah podcast ini merupakan sebuah podcast yang menyediakan informasi edukatif terkait dengan dunia hukum Nah hari ini kita akan membahas isu yang menarik dan out of the box Sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di sosial media tadi Kita bakal ngomongin apa sih hari ini suja Nah untuk topik hari ini sebenarnya kita ingin membahas stigma yang sering muncul di masyarakat Bisa dibuktikan dari banyaknya pertanyaan yang muncul tentang topik hari ini Yaitu kira-kira kerjaan otoris itu tangan-tangan doang atau gimana Nah untuk menjawabnya adalah hadir dua narasumber hari ini Mungkin bisa pertanyaan di dunia dulu Nama saya Dante Diwan Niswara Nama saya William Asbio JN Nah mereka berdua ini merupakan keluarga notaris di dalam teman-tangan semua Dante makanya notaris dan William makanya notaris Nah kalau beliau tahu nih Dante, sebenarnya apa sih pekerjaan notaris itu? Ya kalau kita berbeda-beda kepada UJN Pertanyaan kewenangan notaris itu jauh lebih luas dan membutuhkan kemampuan analisis yang diizinkan seperti itu Nah oke berarti peran dan kewenangan notaris khususnya terhadap pelayanan masyarakat itu gimana? Ada berbagai bentuk pelayanan masyarakat dari konfesi notaris Dalam menjalankan tugasnya Berenang menuju pada pasal 1 dan pasal 15 UJN Notaris itu membuat takta akta utentik Notaris juga membuat perjanjian-perjanjian Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang ada di dalam masyarakat Seperti contohnya membuat dokumen pendirian perusahaan, sewa-menyewa, dan lain-lainnya Jadi kan maklumatnya menyebabkan bahwa pekerjaan notaris itu adalah tanda tangan di atas akta utentik Nah tapi kalau betul, apa sih pekerjaan notaris yang ada di atas akta utentik? Kalau pekerjaan-pekerjaan lain notaris antara lain misalnya notaris berguna untuk memastikan tanggal pastinya terjadi akta utentik Karena waktu akta utentik resmi diterbitkan itu sering menjadi poin, argumen antara pihak-pihak yang bersengketan yang berhubungan dengan suatu akta Kemudian mereka juga memilih pengundangan untuk menyimpan akta utentik dan dokumen-dokumen lain yang terkait Jadi mereka berwarangan untuk menyimpan repertorium akta, kemudian daftar akta relasian, kemudian buku daftar akta-akta yang dibawa tangan, dan lain sebagainya Terakhir mereka juga memiliki pengundangan untuk menerbitkan apa yang dikenal sebagai gerus akta Jadi akta yang memiliki kemandangan eksekutorial, antara lain kalau berdasarkan pengujian kemandangan-kemandangan yang lain notaris itu Itu tadi Berarti untuk jadi seorang notaris itu sebenarnya harus punya pemahaman hukum dan juga kompetensi yang memadai Karena dalam hal pembuatan akta utentik kan harus sering berkonsultasi dulu dengan bagian Nah kira-kira susah nggak sih dalam hal tersebut? Benar juga Bahwa persyarakat menjadi notaris itu telah diatur di dalam pasal 30 JPM Antara lain lulusan seharga hukum dan telah lulus terantai dua penotariatan Sebenarnya sih dibilang susah nggak sih jadi notaris? Bukan terlalu susah karena sebenarnya sejak dari baku kuliah kita kan sudah belajar berbagai macam bidang ilmu hukum Khususnya di bidang perdataan, artuaria, dan bidang-bidang ekonomi Nah dari situ kita sudah mempunyai beberapa bekal yang dapat kita gunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang di miliki oleh klien Oke berarti suhu juga ya jadi notaris karena bisa membantu menyelesaikan dan juga bisa memecahkan lah masalah keperdataan di masyarakat Berartistik dan masyarakat itu salah ya? Iya Masyarakat pengetahuan itu salah Iya, begitu salah Oke Tuh pemerintah dilihat ya harus teman-teman pengetahuan doang nih Nah mungkin boleh nih sebelum kita melihat podcast pada hari ini Dari Dan Salamudia memberikan post-in statement Mungkin bagi teman-teman yang mau jadi notaris nanti di depan hari seperti apa Mungkin boleh dari dan juga tidak Terkaitan dengan mungkin setelah melihat podcast ini dari penonton banyaknya kemudian berpikir bahwa Oh jadi notaris berarti sulit ya berarti perlu mengetahuan hukum yang mendalam Sebenarnya setiap profesi punya syarat-syarat dan kualifikasinya masing-masing Dan itu semuanya kalau ditekumi insya Allah kita ikhtiar tertawakal Semuanya bisa menjadi lancar asalkan kita memang mempunyai niat untuk bisa menjadi maupun Itu sebenarnya Benar seperti kata teman saya Dante Dan kerjanya notaris itu profesinya gak cuma teman-teman saja teman-teman Notaris itu membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum Di dalam lingkung keperdataan yang dimiliki oleh masyarakat Seperti yang tadi telah dijelaskan sebelumnya Untuk membantu mengapsakan pendirian perusahaan Untuk perjanjian salah menyala, jual-beli, dan juga arti barisan Terima kasih atas proses tetapnya para nama sumber Dan juga untuk materi hari ini yang sangat insightful Dan semoga bisa bermanfaat terutama untuk masyarakat umum yang masih awam Terima kasih teman-teman yang sudah melonton Jangan lupa untuk ikuti post kami yang berikutnya Terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast MBKM Masyarakat bertanyaan kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton